Hari Besar Keagamaan menjadi momen yang sangat penting bagi umat muslim di kota-kota Mabagu, Sulawesi Utara, khususnya para pembuat kue kering. Mira Mamonto misalnya, salah satu pembuat kue kering warga Kelurahan Kota Bangon, Kecamatan Kota Mabagu Timur. Di momen seperti ini Mira kebanjiran orderan kue kering yang pemesannya tidak hanya umat Nasrani di Kota Mabagu saja, namun ada juga dari Kota Manado. Beragam jenis kue kering yang Mira buat, namun kebanyakan di pesan warga adalah kacang kuk, kue wafer dan lapis kenari. Rata-rata kue kering ini dipesan sebelum masuk bulan Desember. Mira mengaku pasca pandemi COVID-19, orderan kue kering buatannya cukup meningkat, yang pertoples dijual Rp250.000, seiring dengan naiknya harga bahan kue di pasaran imbas dari kenaikan harga BBM. Dari hasil membuat kue kering ini, Mira bisa meraup untung hingga Rp10 juta. Ini membawa berkah Pak Ginta untuk tahun ini, karena DP pemesanan agak banyak ini tahun ini dia. Nah, untuk penjualan kue kering yang kita baking ini banyak sekali yang bak order, Alhamdulillah. Ada keberkahan Pak Ginta di tahun ini. Rata-rata yang dipesan kue apa, Bu? Rata-rata ada kacang kuk, kacang kuk. Ini banyak yang pesan. Baru ada kue wafer dengan lapis kenari. Itu banyak yang pesan. Pemesan itu, Bu, dari mana saja, Bu? Dari kota Mobagu dengan ada lagi yang dari Manadong. Ini kukis ini dorang sepesan lebih dulu sebelum bulan Desember. Dari hasil pembuatan kue ini, Ibu bisa meraup untung berapa, Bu? Dalam satu bulan itu November sampai Desember itu ada sekitar 10 jutaan. Tapi hasil itu so bersih itu, Pak. Ada ratusan toples kue kering yang kini telah siap diambil para pemesan. Namun, Mira masih tetap menerima orderan jika ada warga yang datang untuk memasang sebelum Natal tiba. Raman Raim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara